Intro Nama saya Farid Turholis, saya lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Gunadharma Saat ini saya telah bekerja di PT. Epcot Multiguna sebagai Electrical Engineer Saya telah mengikuti pelatihan mechanical electrical plumbing dan HVAC di PT. Mino Karya Sejati Terima kasih Kembali kita di pelatihan engineering by PT. Mino Karya Sejati Di pelatihan engineering by konsultan Kita akan menjelaskan bagian-bagian transformator ataupun trafo Supaya teman-teman dapat memahaminya para pemula yang baru lulus sekolah Ataupun para engineering yang baru bekerja ataupun yang para senior Ya, saya akan menjelaskan yang jenis trafo yang menggunakan konservator Ya, konservator. Nanti saya jelasin apa itu konservator Ya, oke. Pertama yang saya jelasin adalah Ini yang disebut bodi Bodi trafo Ya, dia pakai bahasa sirip-sirip Ya, sebagai konsep pendinginan saja Bodi Ya, bisa kita lihat ya Nah, sekarang saya akan jelaskan bagian pertama lilitan primer Ini lilitan primer Di dalam trafo itu ada lilitan Lilitan primer namanya Nah, di sini terminal ini disebut terminal busing primer RST Ya, RST Berarti yang datang dari PUTM ataupun dari PLN Yang sebesar 20 KV Ya, nanti outgoing-nya ke terminal Kita masuk ke terminal ini Terminal busing sekunder Lilitan sekunder Jadi dia jadi 4 kabel Ya, 4 kabel Teman-teman ya Nah, 4 kabel Jadi RSTN Jadi keluarannya 4 kabel kena tambah N N berasal dari inti core Inti core lilitan Ya, kemudian Kita lihat di sini ada grounding Ini grounding Jadi bodi ini harus di grounding ke tanah Nih Harus di grounding Pengaman Ya Pengaman arus bocor Ya, teman-teman Nah, ketepatan kita menggunakan transformer Untuk yang tipe ini Oke Saya akan jelaskan bagian dari yang Ini Ya, ini namanya relay bucob Ya, relay bucob Ya, relay bucob ini Terkonek, terintegrated Dengan konservator Ini konservator Ya, konservator Jadi Fungsi dari konservator Adalah menyimpan Cadangan oli Ya, fungsinya Fungsinya Nah, di sini Relay bucob ini adalah Dia akan Mempunyai fungsi pertama Ya, untuk mengecek Suhu oli Ya, yang tercapai Akibat adanya pendinginan Akibat panas dari beban Sehingga oli itu akan Beradu mendinginkan ya Mendinginkan Panas Yang dari beban Akibat diterapo Sehingga ada Menguap Nah, uapnya tadi itu Uap itu atau udara tadi Itu diresap oleh relay bucob Diresap oleh relay bucob Masuk ke konservator Konservator nanti di Proses dia sendiri sebagai cadangan Penyimpanan cadangan Ya, kemudian Kalau misalkan Suhunya panas Ini ada kabel Ini ada kabel Dari relay bucob Larinya dia kabel Ke PUTR Rally ke PUTR Adalah tujuannya Untuk memproteksi Jika suhunya Mencapai 80 derajat lebih Maka akan terjadi Settingan di sana Ada alarm Alarm dini Untuk Menyatakan bahwa Bagian trapo Panas Olinya Dalam keadaan tinggi Tidak standar Ya, bisa merusak Trapo Kalau kita enggak Segera memperbaikinya Kemudian Nanti kalau Naik lagi suhunya Sampai di atas Kita anggap Di atas 80-an Ataupun di atas 90 Maka Kabel ini Akan mengontek Ke PUTR Untuk mematikan Seluruh beban di PUTR Sehingga trapo aman Ya, itu Pule relay bucob Nah, konsep Trapo yang lain sama Tapi beda-beda konsep Ada yang tidak pakai Konservator Ada yang pakai Hanya pengukur suhu saja Beda-beda Nah, ini Nemplatenya Teman-teman Nemplaten Sudah saya jelasin Saya sudah pernah Ngasih videonya Nah, fungsi Yang saya jelasin tadi Sudah semua Saya jelasin konsepnya Dan kita kemudian Ada di sini Untuk Apa-nya Ini TAP Ya, bisa belajar TAP TAP 1 2, 3, 4, 5 TAP-nya dari 20 ribu 20 ribu 21 ribu Sampai 19 ribu Nah, yang pilih kita adalah TAP 3 Yang 20 ribu Kenapa 20 ribu? Karena yang datang ke kita itu adalah Sebesar 20 kafe Yang masuk kemari Jadi TAP-nya itu Kita pakai yang TAP 3 Nah, untuk mengatur TAP-nya Ini alatnya Nah, ini alatnya Alat TAP Charger namanya Ya Kita aturlah di situ Kita tampil TAP 3 Supaya bisa Kita Pastikan Sistemnya yang bekerja Ya, kemudian Kita akan mengenal Kalau saat kita treatment Treatment oli Ya, ada Sistemnya Ya, yaitu melalui Sistem keran ini Ya, keran yang ini Masuk ke alat Sistem treatment oli Baru dari keluaran Alat treatment oli Masuk ke sistem Convervator Convervator Ya, nanti dari Convervator masuk ke Relay bucap ke dalam Oli Ya, konsepnya seperti itu Ya, teman-teman ya Jadi Untuk Treatment oli Kita biasanya main di 30 kp Tinggal tembus Ya, nanti kita Kalau dia masih bisa Tinggal 30 kp Tinggal tembus Artinya Oli masih layak pakai Tapi kalau udah gak bisa Kita harus treatment Ya Kalaupun nanti Olinya misalnya Berkurang Kita harus tambahin Ya, seperti itu konsepnya Ya, trapo Penjelasan trapo kita Untuk jenis Trapo yang menggunakan Trapo konservator Dan relay bucap Ya Demikian penjelasan saya Tetap semangat Engineering Belajar Agar menjadi Orang-orang yang punya Skill yang kuat Dan mempunyai Nanti karir yang banyak Eh, karir yang tinggi Di perusahaannya Masing-masing Teman-teman Demikian saya Memberikan pengajaran saya Terima kasih Salam Engineering Sukses buat kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.